Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa hingga penutupan sesi pertama rawu 15 November, Indek Harga Samkabungan terpantau menguat di 1,57% ke level 6.969. Penguatan terjadi di tengah saat pelaku pasar memantau rebalancing Indek MSCI dengan 3 saham konstituen baru menunjukkan pergerakan positif yakni aman mineral, bank jago, dan elang mahkota teknologi. Indeks harga saham gabungan melesat 107,71 poin atau 1,57% ke level 6.969 pada penutupan perdagangan sesi pertama Rabu 15 November 2023. Atau dengan kata lain, ISG kembali mencoba untuk menembus level resistensi terdekat di 6.700. Ada pun sejumlah saham terpantau menjadi motor penguat ISG di sesi satu, diantaranya BBRI naik 3,84%, saham aman mineral menguat 1,4%, saham goto naik 6,17%, saham brand melesat 7,44%, dan saham BBNI menguat 2,25%. Di saat yang sama, pasar saham juga memantau rebalancing Indeks MSCI yang baru saja dilakukan, di mana MSCI telah merilis hasil peninjauan saham terbaru pada November 2023 yang masuk ke sejumlah indeks saham. MSCI menambah satu saham dari Indonesia di Indeks MSCI Global Standard yakni PT Aman Mineral Internasional TBK. Sedangkan satu saham dihapus dari MSCI Global Standard yakni PT Fala Indonesia TBK. Selain itu, MSCI menambah dua emiten dari Indonesia masuk jajaran indeks saham global kapitalisasi kecil. Ketiga saham yang masuk ke dalam Indeks MSCI pun direspon baik oleh pelaku pasar dan membuat ketiganya berhasil melesat pada sesi satu, Rabu 15 November 2023. Saham aman mineral pada sesi satu ditutup menguat 1,4% di level Rp7.250. Dalam sebulan terakhir, saham aman mineral naik 13,73%, kemudian saham bank jago atau Arto naik 8,29% di posisi Rp2.220. Adapun dalam sebulan, saham Arto naik 29,07%, satu saham lainnya yang juga masuk Indeks MSCI yakni MTEC, yang juga ditutup menguat sebesar 7,41% di level Rp580 per saham. Sementara itu, lima saham emiten dari Indonesia dihapus dari jajaran Indeks MSCI Global Small Cap. Saham PT Bank Jago TBK atau Arto dan PT Elang Mahkota Teknologi TBK atau MTEC masuk di Indeks MSCI Global Small Cap. Sedangkan saham PT Bank Neocommerce TBK, PT Bumi Resource TBK, PT PPTBK, PT Timah TBK, dan PT Wijaya Karya TBK dihapus dari Indeks MSCI Global Small Cap. Sebagai informasi, segala perubahan dalam Indeks MSCI terhitung sejak 30 November 2023 dan efektif pada 1 Desember 2023. Adapun perlembangan Indeks diakini bisa menjadi katalis positif bagi IHSG. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.